Hai semuanya teman-teman jumpa lagi di Lebaron channel Oke di video kali ini gua bakalan sergi kalian cara top up saldo OVO melalui Alfa MIDI atau Alfa Maret Oke nah dan disini langsung saja kita ke tutorialnya Oke yang pertama disini kalian wajib punya aplikasi Tokopedia ya dan ya kenapa wajib punya aplikasi Tokopedia karena disini gua bakalan kasih tutorial top up nya melalui Tokopedia ya Oke langsung saja kita buka Tokopedia nya nah setelah kebuka kayak gini bentar ya gua aktifin untuk kuasnya dulu saya kena lihat ya saldo gua nol di sini saldo OVO gua nol ya dan oke disini kita langsung saja pilih top up ya Nah setelah itu disini kita pilih yang ini top up ya oke pilih lalu disini kita pilih top up dengan metode lain nah disini kita masukkan nominalnya ya ini kalau kita melalui aplikasi Tokopedia ini nominal paling rendahnya itu Rp20.000 cuman kalau kita top up nya menggunakan aplikasi OVO nya langsung itu minimalnya Rp10.000 ya oke disini gua pengen top up Rp20.000 aja disini terserah kalian sih maksimalnya Rp10.000.000 ya di bawah terserah kalian mau top up berapa ratus atau beberapa juta tapi gua disini Rp20.000 aja ya karena kerehore ya gua nih ya Rp20.000 aja oke berikutnya kita pilih lanjut nah setelah itu disini kalian bisa pilih eh makin hemat menggunakan pakai promo ya kalian bisa pilih ini nah cuman karena punya gua nggak ada ya jadi ya nggak usah kalian juga bisa lihat yang ini yang ini yang ini bulatkan tegan dengan nabung emas tapi kalau gue sih nggak usah aja ya Nah langkah berikutnya disini kita langsung pilih bayar ya di pojok kanan bawah yang warna hijau tuh bayar nah setelah itu bisa kalian lihat disini ademnya untuk metode pembayarannya ini kita bisa menggunakan ini ya Alfamart Alfamidi Lauson dan dan lainnya ya langsung setor di cabang mana saja oke nah ini ya kita langsung pilih jangan yang ini kita pilih yang ini oke nah langkah berikutnya kita pilih Oh sebelum kita lanjut kita lihat dulu ya untuk pajaknya pajaknya itu ini ya 2.500 ya biaya layanan atau pajak 2.500 maka totalnya yang kita bayarkan di kasir nanti dia Alfamidi itu sebesar Rp20.500 karena ada pajaknya 2.500 ya oke nah kalau kita menggunakan transfer bank ya misalnya kita pakai ATM dan transfer langsung ke Paypal eh ke Paypal ke saldo OVO nya itu itu biaya layannya cuman 1000 ya bedanya kita menggunakan Alfamidi dengan menggunakan ATM itu bedanya cuman di pajak ya di Alfamart ini agak sedikit mahal 2.500 oke langsung saja kita pilih lanjutkan di pojok kanan bawah nah total tagihan 22.500 ya oke tagihan sudah termasuk biaya layanan pembayaran digerai retail lain akan dikenakan biaya layanan berbeda dapatkan kode pembayaran setelah klik bayar Oke kita bakalan mendapatkan kode pembayarannya setelah kita mengklik klik bayar di bawah ini ya oke langsung saja kita pilih bayar disini tunggu sebentar oke disini kita baca-baca dulu ya dan kalian bisa lihat ini waktunya biasa lah ya kayak kita mau mentransfer uang ke Tokopedia ada waktu-waktunya disitu oke Alfamidi di sini gua pakai Alfamidi ya temannya Alfamidi kode pembayaran nah ini ada kode pembayarannya nah untuk kode pembayarannya saran gua kita screenshot aja kayak gini temannya setelah oke udah di screenshot totalnya 22.500 lihat cara pembayaran nah untuk kalian yang enggak tahu kalian juga bisa lihat cara pembayarannya ya nih yang ini ya lihat cara pembayaran oke kita lihat cara pembayarannya nah kita datang ke Alfamidi atau Alfamaret tunjukkan kode pembayaran ke kasir ya setelah itu bayar dengan uang tunai ya sesuai total pembayaran sudah termasuk biaya layanan atau pajak kemudian nomor empat transaksi selesai simpan bukti pembayaranmu wes gampang sekali ternyata baka baka baka